Saat ini saya sedang berada di Bethesda di Yerusalem Israel. Ini adalah pintu masuk untuk menuju kolam Bethesda. Setiap hari banyak orang dari seluruh dunia datang ke tempat ini. Setelah melewati pintu masuk kita akan melihat taman kecil yang asri yang dihiasi dengan berbagai bunga yang cantik. Dan inilah kolam Bethesda. Bethesda dalam bahasa Ibrani berarti rumah kemurahan atau rumah anugerah. Saat ini tidak ada air di dalam kolam Bethesda. Karena kolam ini sudah tidak difungsikan lagi. Puing-puing yang kita lihat ini adalah reruntuhan gereja-gereja pada masa Bizantium yang pernah dibangun di atas kolam Bethesda. 2000 tahun yang lalu di kolam Bethesda ada satu kisah yang sangat terkenal yang tertulis di dalam Alkitab. Yaitu kisah penyembuhan pada hari sabat di kolam Bethesda. Di dalam Yohanes 5 ayat 1-18 dikisahkan Yesus sedang berada di Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Di kolam itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam Bethesda. Orang Yahudi percaya, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan airnya, maka barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Yang menarik, dari kisah kolam Bethesda, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang sakit itu, berkatalah Yesus kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Seketika itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya, dan berjalan. Orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan kepadaku, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu? Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak itu. Yesus kemudian bertemu dengan orang yang baru sembuh itu di baik Allah, Lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, Orang-orang Yahudi berusaha Menganiaya Yesus, Karena ia melakukan penyembuhan di hari sabat, Dan juga karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kolam Betesda sangat dekat sekali dengan baik suci, Yaitu sekitar 400 meter atau 5 menit dengan berjalan kaki. Pertanyaannya, Apakah pernah ada Para imam atau orang-orang Lewi dari baik suci Yang memperhatikan dan menolong orang yang sakit ini di kolam Betesda, Karena ia telah 38 tahun menderita sakit, Dan tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Jadilah Betesda bagi orang lain, Jadilah rumah kemurahan, Jadilah rumah anugerah bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini, Yesus adalah Tuhan Immanuel. Tonton juga video-video pengajaran lainnya Dengan mengklik thumbnail yang ada di depan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini,